Pemerintah Kota Palangkaraya hingga saat ini terus berupaya menekan atau mengurangi angka pengangguran dengan berkolaborasi bersama pihak terkait, khususnya dengan pihak perusahaan setempat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Palangkaraya, Hajah Umi Mastikah, di salah kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya pada Senin 20 Februari 2023. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berinovasi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Palangkaraya, yang saat ini terbilang cukup tinggi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melaksanakan berbagai pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya. Kepada sejumlah awak media, Umi Mastikah mengatakan, Di awal tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menggelar pelatihan untuk tahap pertama. Harapannya semua tenaga kerja di Palangkaraya ini nantinya dapat menjadi prioritas untuk mengatasi masalah sosial dan penyerapan tenaga kerja yang nantinya bisa teratasi. Umi Mastikah juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam mengatasi masalah tingginya calon tenaga kerja. Seperti di snaker Provinsi Kalimantan Tengah, CSR-CSR dari perusahaan, BNN dan BPJS ke tenaga kerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Membuka awal dari tahun anggaran 2023 ini, melalui Dinas Tenaga Kerja, kita kembali lagi melaksanakan pelatihan untuk tahap pertama, di mana pelatihan ini juga diikuti dengan antusiasme warga yang luar biasa. Tentu harapannya ini menjadi sebuah prioritas atau semua hal yang ada di Kota Palangkaraya ini yang menjadi persoalannya adalah masalah sosial, masalah penyerapan tenaga kerja itu bisa teratasi di bidang ketenaga kerjaan ini dalam program-programnya. Dan kami berterima kasih banyak didukung juga dari Minas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, maupun dari perusahaan-perusahaan CSR. Kemudian kami juga digambingi dari beberapa institusi seperti BNN, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah upaya perlindungan tenaga kerja melalui BNJS Ketenaga Kerjaan, di mana terus melakukan kolaborasi dan sinergi di dalam perlindungan tenaga kerja. Dan hasil dari pelatihan-pelatihan ini, tentu kita harapkan dilakukan inventarisasi dan identifikasi, sehingga kami, perusahaan-perusahaan angkatan kerja ini selain bisa bekerja di instansi-instansi yang diharapkan, juga mampu menciptakan lapangan kerja, dan artinya apa yang dihasilkan perusahaan dari pelatihan ini tidak ada yang nganggur atau tidak ada yang percuma, karena setelah itu dipastikan bisa memenuhi kuota tenaga kerja, baik pun kota Palangkaraya itu sendiri maupun untuk kebutuhan wilayah se-Kalimantan Tengah. Umi Mastika berharap hasil dari pelatihan berbasis kompetisi ini nantinya dilakukan inventarisasi dan identifikasi sehingga lulusan-lulusan dari pelatihan ini ke depan mampu mendapat pekerjaan dan juga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AI News melaporkan.